Intro Shalom, selamat malam Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Masalah-masalah nilai diri Mari berdoa Tuhan di sorga Kami mohon bersamalah dengan kami Di saat kami merenungkan firman Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Ayat renungan diambil dari Lukas pasal 18 ayat 14 Firman Tuhan berkata Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah Dan orang lain itu tidak Sebab barang siapa meninggikan diri Ia akan direndahkan Dan barang siapa merendahkan diri Ia akan ditinggikan Kanker nilai diri yang salah amat meluas Di kalangan Yudaismu Penyakit kebenaran sendiri ini Mengerembes diantara orang seduki yang sedang berkuasa Dan juga diantara orang farisi Di antara rakyat biasa Penyakit kanker darah Keputus asaan Melumpuhkan keinginan untuk hidup bagi Allah Dokter Agung itu datang untuk mengubah ramalan tersebut Di dalamnya ada hidup Dan hidup itulah terang bagi manusia Akan tetapi Kesembuhan baik bagi nilai diri yang membengkak Para penguasa Dan nilai diri yang semakin merosot Orang-orang miskin Dan terhina Tidak mudah Dewasa ini pun Tidak banyak perubahan Tidak pernah mudah memiliki dua hal ini sekaligus Yaitu kemerosotan sifat yang disebabkan dosa Dan status diampuni yang diberikan Allah Di dalam Yesus Kristus Yesus memberikan manusia nilai diri yang benar Ikan telah sakyus Ia menggantikan kehormatan keagamaan dengan kekayaan besar Kebesaran kekayaan memuaskan hatinya Setidak-tidaknya sampai pada saat Yesus datang Namun ia ingin diterima diantara bangsanya Materialisme Tidak membuatnya jadi sombong dan tidak berperasaan Di dalam Yesus ia dapat mengenal dirinya sesungguhnya Yaitu seorang berdosa yang amat melarat Nilai yang diberikan Yesus itu Membebaskan dirinya dari belenggu materialisme Orang Farisi mempunyai kesalahannya sendiri Ia terjebak dalam membanding-bandingkan nilai diri yang salah Dengan menampakkan dirinya tinggi Menurut penilaian manusia Tetapi ia tidak menghargai orang lain Ia mau merasa besar sendiri Pemungu cukai mempunyai pandangan keliru akan nilai diri Dosanya membuat dia kebingungan Bagaimanakah ia akan pernah mencapai suatu Keadaan yang melayakkannya menjadi anak Allah Kecuali kita menyadari siapa diri kita yang sesungguhnya di mata Allah Maka kita jatuh kepada salah satu perangkap orang Farisi Atau pemungu cukai Di satu pihak Merasa bahwa Penampilanlah yang akan menentukan Di lain pihak Kebingungan dengan perasaan Bahwa dosa telah mematahkan kemungkinan untuk memiliki nilai diri Tuhan membenarkan pemungu cukai itu Bukan karena ia seorang berdosa besar Melainkan karena menyadari Bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya sumber nilai dirinya Oleh karena kasih setia yang diberikan Allah kepadanya Ia dapat terlepas dari lubang neraka dosa Kepada suatu ketinggian kebenaran Yang berasal dari sorga Yesus menarik hati orang Oleh menggabungkan diri dengan mereka Sebagai seorang yang mengingini kebahagiaan mereka Dikutip dari buku Kerinduan segala zaman jil 1 Alaman 135 Mari kita berdoa Tuhan di sorga Terima kasih untuk firman yang baru kami dengarkan bersama Ajarlah kami Tuhan untuk memahami nilai diri kami Karena hanya di dalam engkau lah Nilai diri kami itu terangkat Tuntunlah kami Tuhan hari demi hari Untuk menjadi orang-orang yang memiliki pengharapan Sehingga kami boleh melawan segala rintangan Yang ada di depan kami bersama dengan Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Amin